Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kami ingin membagikan sedikit tips atau cara bagaimana melakukan praktik pendampingan terutama untuk sisi penguatan psikologis yang tidak menyalahkan korban praktik kali ini Mbak Elmiah akan jadi apa Mbak? pendamping pendamping kemudian Nishia akan berperang sebagai korbannya pada praktik ini kita akan mempraktikan bagaimana proses konseling dengan korbannya Mbak Elisa dari mana? dari internet tadi kesini mau konsultasi atau mau ada kedua lain itu Mbak konsultasi silahkan Mbak Elisa bagaimana bisa lakukan dengan saya itu kayak dibawa ke hotel gitu Mbak begitu Mbak lah pacar saya sekarang itu ini tak putus ya saya gak mau saya habis digituin saya bingung Mbak habisnya kayak gimana makanya saya kesini itu Mbak sejauh ini yang tahu yang tahu hubungan Mbak Elisa dengan pacar siapa? ya teman saya teman sekolah Mbak saya itu kan kelas 2 sekarang habis ujiannya tadi orang tua udah tahu belum Mbak? ya saya gak kerani Mbak pak pakut orang tua saya gak kerani Mbak Elisa udah berapa lama kenal sama pacar? 61 bulan saya kenal saya kenal sama pacar saya kenal sama pacar waktu itu dia itu kenal sama saya maksudnya gak tahu kalau dia kayak gitu dia itu pas pertamanya itu Mbak itu buai gitu sama saya dia menurut saya sol menurut saya maji gitu makanya saya suka pikir apa itu baik itu Mbak sepertinya sejauh ini tinggalkan saya Mbak sama perempuan lain oke kalau memang seperti itu sekarang yang Mbak Elisa harapan itu seperti apa sih hubungan sama pacar itu? biasanya dia bertanggung jawab gitu Mbak bertanggung jawab itu kalau menurut gambaran Mbak Elisa yang seperti apa? dia mungkin menikahi saya tapi saya masih kelas 2 saya terus saya bingung banget kalau boleh saya tahu sudah berapa kali Mbak melakukan hubungan seksual dengan pacar? baru satu kali 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 terus Mbak Elisa sekarang sudah tahu berlaku dengan pacar dia juga apa namanya tadi Mbak yang saya sampaikan dia juga tertari dengan perempuan lain kalau seperti itu terus kemudian Mbak Elisa mau menuntut dia untuk dimikahi berarti otomatis jadi pasangan dong nanti jadi suami Mbak Elisa nah kira-kira apa namanya apa Mbak Elisa nanti kan ada nggak Mbak Elisa gambaran terus punya suami yang seperti itu? ingatnya bingung Mbak mau gimana lagi udah terajutin kerjaanmu Mbak dikituin biasa ya bingung tapi juga sebenarnya ya sakit-sakit Mbak bingung mau gimana doang kalau misalkan persoalan yang Mbak Elisa hadapi sekarang itu diceritakan sama kerabat Mbak Rita paling tidak itu orang tua itu tahu gitu loh itu gimana Mbak? saya itu tahu Mbak tadi orang tua yang kemur yang kemur oke kenal itu kan bagian dari konsekuensi yang sudah terjadikan Mbak nanti kita bantu deh untuk menyampaikan ke orang tua gimana kalau seperti itu nanti tidak orang tua saya gimana Mbak saya nggak di sekolah gimana Mbak iya Mbak seperti yang saya sampaikan tadi mungkin apa namanya kalau di awal orang tua pasti akan marah ya orang tua mana yang nggak akan marah tahu anak perempuannya diperlakukan seperti itu gitu loh kemudian soalnya kita nanti tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan Mbak Elisa karena biar si pacar Mbak ini juga apa namanya ada efek jerah gitu loh Mbak jadi nanti kita bantu untuk menyampaikan ke orang tuanya Mbak kalau seperti itu gimana malah Mbak Elisa mau nggak iya tapi orang tua saya berdua-berduanya kerja Mbak cara pulang Mbak itu tuh pulang itu tan gitu kalau orang tuanya Mbak Elisa masuk kerja ada liburnya nggak ada Mbak tapi hari minggu Mbaknya mau tak pulang saya hari minggu oke deh nanti kalau orang tuanya Mbak Elisa apa namanya di rumah dan Mbak Elisa sudah benar-benar siap untuk menyampaikan persoalan yang Mbak Elisa hadapi nanti Mbak Elisa untuk kami ya oke teman-teman itu tadi kegiatan pendampingan psikologis yang kasusnya adalah kekerasan dalam pacaran nah ketika kita menyimak bersama terkait video tadi tentu kita tahu bahwa disitu ada prinsip dasar pendampingan yang harus dimiliki oleh seorang pendamping yang pertama adalah dia harus punya rasa empati untuk membantu korban menguraikan permasalahannya dan juga membantu korban untuk mengidentifikasi kebutuhannya prinsip yang kedua pendamping tidak boleh menyalahkan korban dan apa namanya untuk menentukan solusi itu bukan pendamping yang apa menentukan solusinya tapi merupakan pilihan dari korban teman-teman di video selanjutnya kita akan belajar bersama bagaimana melakukan konseling di kasus-kasus yang berbeda ada KDRT perkosaan dan masih banyak lainnya tunggu video kami selanjutnya oke sakit eh guru kenal sudah terus ada kasus apa lagi teman-teman KT tetap teman-teman teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih